Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi bersama saya, Demos disini. Di channel ini saya banyak membahas tentang tips dan cara mulai dari perbaikan, instalasi, dan perawatan. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, teman-teman bisa cek video sebelumnya, siapa tahu ada informasi yang bermanfaat buat teman-teman ketahui. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara untuk memperbaiki permasalahan AC pada smart inverter yang mengalami gangguan pada remote AC. Nah, jadi disini AC smart inverternya ini terkadang bisa kita hidupkan menggunakan remote, dan terkadang kita tidak bisa menghidupkannya menggunakan remote. Nah, disini akan saya melakukan pengetesan. Ternyata setelah saya melakukan pengetesan, dia memang tidak bisa hidup ya. Nah, kemudian disini saya akan melakukan pembukaan cover untuk melepas kabel sensor pada PCB. Untuk cara membuka covernya ini, teman-teman nanti bisa kunjungi link yang ada di deskripsi ya. Jadi linknya itu tentang pencucian unit AC, tetapi disitu untuk cara pembukaan covernya sudah saya upload dan saya jelaskan secara detail agar teman-teman paham dalam membuka covernya. Baik, disini saya akan membongkar terlebih dahulu. Nah, setelah cover sudah terbuka, disini saya melakukan percobaan lagi. Ketika saya menghidupkan, dia memang benar tidak mau hidup ya menggunakan remote, sekalipun saya dekatkan antara remote dan sensor. Nah, disini saya akan melakukan pelepasan kabel sensor ya. Nah, untuk melepas kabel sensornya ini, teman-teman tinggal cabut soket yang berada di bagian PCB ya. Nah, setelah selesai saya cabut, disini saya akan melakukan pengecekan di bagian jalur kabel ya. Karena permasalahannya ini, cuman dia terkadang bisa dihidupkan menggunakan remote dan terkadang tidak bisa. Jadi, permasalahannya hanya berada di bagian kabel dan soket-soket sambungan ya. Oke, baik teman-teman disini kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita cabut dulu. Kita akan cek untuk jalur kabelnya. Untuk jalur kabel tombol manual tidak ada masalah ya. Nah, kita cek jalur kabel sensor. Kita cek ya. Nah, disini saya langsung mengecek di bagian kabel yang dari soket PCB menuju ke soket sensor. Nanti teman-teman cek di bagian soket-soketnya ini ya. Di bagian ujung antara soket PCB dan ujung soket sensor AC. Nah, disini kabel warna biru juga tidak ada ya. Nah, ini tidak ada ya kabel warna biru. Berarti, disini permasalahannya dikarenakan kaki soketnya dia kotor ya atau berkarat. Nah, disini kaki soketnya dia berkarat. Teman-teman bisa lihat di bagian soket ujung yang ini ya. Nah, lalu kita bersihkan. Cara membersihkannya, teman-teman gunakan resku yang khusus buat papan PCB ya. Nah, seperti ini listrik. Kita semprotkan. Kemudian disini kita akan kerik bagian yang berkarat. Kita hilangin karatnya ya. Teman-teman juga bisa lepas soketnya seperti ini. Tekan di bagian sini, kemudian tarik ya. Nah, ini dilepas dulu. Nah, ini dilepas dulu. Kemudian di bagian soket yang warna hitam tadi ya. Eh, bukan. Ya, warna biru. Kita lepaskan biar teman-teman juga mudah dalam mempraktekannya. Nah, disini teman-teman bisa perhatikan. Nah, itu kotor ya. Nah, kotor. Jadi ini disemprot. Baru kita bersihkan. Nah, teman-teman bisa lihat ini bagian yang kotor ya. Oke, setelah sudah dibersih. Sekarang kita pasang kembali. Untuk memasangnya, teman-teman buka yang ini ya. Nah, buka seperti ini. Kemudian baru dimasukkan. Agar nanti tidak terjadi longgar ya. Nah, oke. Setelah sudah kita bersihkan. Nanti teman-teman perhatikan apakah nanti semuanya soket ini kotor atau tidak. Nah, karena disini punya saya cuma satu yang kotor. Sudah saya bersihkan. Sekarang saatnya saya melakukan pemasangan. Dan kita akan coba ya. Apakah sudah normal atau belum. Oke, ini kita pasang kembali. Oke, kemudian. Soket yang ini kita pasangkan. Kemudian, ini kita kembalikan ya. Nah, sekarang baru kita akan lakukan percobaan apakah sudah bisa di remote atau belum. Terima kasih. Nah, disini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dia mau hidup ketika kita menyalakan menggunakan remote AC. Oke, disini kita akan terdekat. Ini kita remote ya. Nah, jadi seperti itu cara untuk memperbaiki AC Smart Inverter yang mengalami geluhan tidak bisa di remote. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan perbaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.